Sementara itu persiapan operasional modal yang terpadu MRT terus dilakukan salah satunya dengan mempersiapkan stasiun MRT. Nantinya stasiun MRT ini juga akan dilengkapi dengan berbagai gerai makanan dan juga minuman. Lantas bagaimana kesiapan stasiun MRT ini kita simak bersama liputan dari rekan Mardiasin bersama juru kamera Maulana Rituan dari stasiun Pundaran Hotel Indonesia. Siapa yang tidak penasaran dengan moda transportasi terbaru yang ada di Ibu Kota Jakarta yaitu Mass Rapid Transit atau MRT. Nah sebelum MRT resmi beroperasi di bulan Maret ini saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk melihat seperti apa situasi dan kondisi di stasiun MRT bawah tanah yang ada di Bundaran Hotel Indonesia. Yuk kita ke dalam. Untuk menuju ke loket pembelian tiket dari gerbang masuk stasiun Bundaran HI ini memang harus turun sekitar kedalamannya 32 meter dan untuk saat ini memang hanya tangga yang bisa digunakan untuk akses menuju ke loket pembelian tiket namun jangan khawatir karena nantinya akan ada eskalator ini di sebelah kiri saya nantinya akan menjadi eskalator yang akan menjadi penunjang bagi para penumpang yang akan menaiki MRT dari stasiun Bundaran HI. Nah setelah turun tadi sekarang kita sudah tiba di lokasi pembelian loket tiket untuk menaiki MRT dan disini ada loket manual dimana di loket ini penumpang masih dilayani oleh petugas dan yang satu lagi adalah mesin tiket otomatis dimana penumpang bisa membeli tiket MRT secara personal dan disini bisa memilih untuk membeli tiket dengan kartu single trip ataupun kartu multi trip. Nah setelah membeli tiket di loket ataupun di mesin otomatis tadi setelah itu Anda tempelkan tiket yang sudah Anda beli tadi di mesin ini dan nantinya ini akan terbuka otomatis untuk bisa masuk ke area untuk menuju ke kereta MRT. Nah setelah Anda menempelkan tiket tadi Anda bisa turun ke bawah untuk menuju ke MRT nantinya sudah ada rangkaian MRT yang menanti Anda sekitar 5 menit sekali untuk di jam sibuk dan untuk di jam non sibuk ini sekitar 10 menit sekali. Di stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia ini nantinya juga akan dilengkapi dengan berbagai tenen mulai dari minimarket, kemudian gerai makanan dan juga minuman yang bisa melengkapi kebutuhan Anda. Dari Jakarta, Marlia Zain, Maulana Rituan, Metro TV. Terima kasih. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih.